Tantangan terbesarnya pas jadi pilot, itu pas awal training di Garuda sih, jadi banyak penumpang yang, hah pilotnya cewek, mereka tuh kadang, emang bisa pilotnya terbang, ceweknya terbang, emang bisa dia ngelandingin pesawat dengan sama yang dilakuin sama laki-laki selama ini. Yang bikin aku ragu itu, waktu itu kita landing di Surabaya, dan saat itu landingnya kurang menyenangkan, akhirnya kita parkir, kita turun, karena itu adalah lag terakhir kita, kita turun, ternyata penumpangnya tuh nunggu disitu, dan dia kayak, kamu tuh gak bisa jadi pilot ya? Udah deh, perempuan gak usah jadi pilot, gitu. Terus habis itu ya, ya disitu sih yang bikin aku, oh iya apa, apa iya ya apa, seharusnya aku gak jadi pilot, gitu. Pertama mungkin aku down, maksudnya aku rasa, iya ya, oh gak pantas ya, apa, perempuan jadi pilot. Tapi ya, balik lagi, kita berdoa lagi, berserah lagi sama Tuhan. Dan kalau bukan rencana Tuhan, gak mungkin aku sampai hari ini ada di sini, gitu. Yang bikin aku yakin kalau perempuan itu bisa jadi pilot, ya karena Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih karunnya yang sama buat semua umatnya. Jadi ya, bukan masalah perempuan atau laki-lakinya, tapi kalau kita mau ya, kita pasti bisa.